Rusia dilaporkan mengirim gelombang serangan rudal ke Lumbung Pangan yang berada di Odesa, Ukraina pada Jumat 21 Juli 2023. Serangan ini diluncurkan Rusia usai Moskow menarik diri dari kesepakatan ekspor biji-bijian Ukraina via Laut Hitam pada Senin 17 Juli lalu. Usai mundur dari kesepakatan yang dijumbatani Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Turki tersebut, Rusia lanjut membulkade Laut Hitam. Pasukan Moskow pun mulai menghujani pelabuhan-pelabuhan di Odesa dengan rudal. Gubernur Odesa oleh Kiper menyebut dua rudal jelajah Rusia menghantam lumbung pangan di Odesa, menghancurkan 100 metrik ton kacang dan 20 metrik ton jelai. Selain menghancurkan lumbung pangan, serangan ini juga melukai dua orang. Rusia sendiri mulai menyerang infrastruktur ekspor pangan Ukraina usai jembatan di semenanjung Crimea diserang. Moskow menyebut serangan itu adalah ulah Kiv. Jurubicara Komando Operasional Selatan Ukraina Natalia Hurmenuk dikutip dari Associated Press mengatakan, musuh terus melanjutkan teror dan ini jelas terkait kesepakatan biji-bijian. Usai kesepakatan biji-bijian Laut Hitam dibekukan, Rusia dan Ukraina mengumumkan akan memperlakukan kapal yang melintas di Laut Hitam sebagai target militer potensial. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Versihin menyebut pihaknya akan memeriksa kapal yang lewat dan menganggap negara yang memilikinya sebagai partisipan konflik. Versihin menyebut militer Rusia akan memeriksa apakah kapal itu memuat kargo militer atau tidak sebelum melakukan tindakan lanjutan. Terima kasih telah menonton!